Kewasan Pantai Lagun Taman Impian Jaya Ancol menjadi pilihan warga Jakarta dan daerah lainnya untuk berwisata selama libur lebaran. Dari pantauan antara terlihat warga memadati lokasi wisata yang terletak di utara Jakarta itu pada Jumat 12 April 2024. Head of Corporate Communication Ancol Aryadi Ekonogro mengatakan di hari ketiga lebaran ini per jam 3 sore jumlah pengunjung wisatawan Ancol mencapai 57.000 pengunjung. Menurut Eko jumlah tersebut menurun dibandingkan kemarin hari Kamis 11 April atau di hari kedua lebaran. Eko merinci selama tiga hari jumlah pengunjung Ancol fluktuatif di mana pada hari pertama lebaran ia mencatat total pengunjung Ancol secara keseluruhan sebanyak 40.000 pengunjung. Kemudian hari kedua meningkat di angka 90.000 dan di hari ini sebanyak 57.000 dan diperkirakan terus naik hingga malam hari. Pengunjung yang datang ke Ancol per jam 3 sore ini sudah ada sekitar 57.000 orang sejak pagi hari. Memang kalau kita melihat atau kita bandingkan dengan kemarin hari ini masih sedikit di bawahnya tapi hari ini termasuk menjadi salah satu prediksi kami akan terjadinya puncak kunjungan libur lebaran di Ancol. Guyuran hujan di Pantai Lagun tak menurunkan minat para anak-anak dan orang tua untuk bermain pasir, berenang dan bersantai menikmati suasana pantai. Saya pribadi kesini karena dekat dari rumah dan murah meriah dan saya kesini sama anak sama istri disini lumayan rame dan kondisi sekarang hujan. Ya disini main pasir, berenang anak-anak, makan, ya main sepeda itu-itu aja deh. Ya untuk ini buat nyenenang anak-anak dah buat walaupun ekonomis ya kan dengan fasilitas memadai kan seperti ini. Udah bagus loh Ancol. Udah bagus, ada warna miringnya. Ini deh, it's the best. Dalam upaya meningkatkan kenyamanan serta kapasitas pengunjung, manajemen Ancol menerapkan sistem parkir terpusat sehingga pengunjung dapat menjajal berbagai tempat rekreasi di kawasan Ancol menggunakan bus gratis yang disediakan. Dari Jakarta, Azfar Muhammad Arya Sindiara, Kantor Berita Antara mewartakan.